Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap Pastinya Yo ketemu lagi bareng gue Ray di channel Imposter Gelap Pastinya temen-temen dan di hari minggu yang indah ini Kita akan spesial review dan share kembali Konfig terbaru untuk kalian semua di Gcam LMC 8.4 Yaitu konfig Eclipse by Imposter Gelap Dan seperti biasa Di konfig ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke temen-temen Sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial Cara pemasangan Gcam LMC 8.4 Dengan Config Eclipse by Imposter Gelap Dan disini kita mulai dari awal ya Untuk mengantisipasi juga para user Gcam pemula Yang ingin mencoba Soal langkah pertama seperti biasa Kita cek kamera 2 AP di device kita masing-masing Menggunakan aplikasi kamera 2 prop Nah ini dia cuy, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam playstore ya Langsung aja kita buka aplikasinya dan ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2 AP Sekalian kita cek kamera 2 AP di device kita masing-masing Nah disini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 kanan atas ini ya Jadi untuk level 3 sendiri disini saya kamera 2 AP-nya sudah aktif Dan saya harus menggunakan config yang berformatkan YUV Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full Itu tandanya kamera 2 AP di device kalian juga sudah aktif Dan kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di antara Limited External Legacy atau unknown Itu tandanya kamera 2 AP di device kalian belum aktif Dan kalian belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya Sekarang kita tinggal kembali Dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya Yang ada di kolom deskripsi video Kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian Nah disini saya menggunakan Zarchiver sebagai pengganti manager file saya Kalian juga bisa mendapatkan Zarchiver ini secara gratis di dalam playstore ya Langsung aja kita buka file manager kita Dan kita menuju ke folder download Nah ini dia cuy bahan-bahannya Yang pertama disini ada config eclipse.zip Itu adalah file confignya Dan yang kedua disini ada lmc8.4r18f1.apk Itu adalah file aplikasi Gcamnya So langsung aja kita install Gcamnya terlebih dahulu Dengan cara kita klik seperti ini Langsung aja kita klik install seperti biasanya Namun berhubung saya sudah install aplikasinya Langsung aja kita buka Gcamnya seperti ini Oke sekarang kita masuk ke dalam settingan Kita ulir ke bawah Kita masuk ke more settings seperti ini Kemudian disini kita pilih menu config setting Lalu disini kita pilih menu save setting Dan disini kita ketikan bebas Gunanya untuk memancing folder lmc8.4 Di dalam file manager kita untuk menampilkan file confignya Sekarang kita tinggal klik yes seperti ini Dan kita kembali ke file manager lagi Lalu untuk langkah berikutnya Sekarang kita tinggal ekstra confignya cuy Jadi config ini akan kita ekstrak Menggunakan kata sandi atau password Yang akan muncul di dalam video ini Di pertengahan maupun di akhir video Dengan nada bunyiting Jadi kalian wajib simak videonya Sampai selesai Oke langsung aja kita klik seperti ini filenya Kemudian kita pilih ekstra ke Lalu disini kita isikan kata sandinya Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke setelah kita isi Sekarang kita tinggal klik ok Dan ini dia hasil ekstrakannya Config Eclipse ya Kita buka foldernya Nah ini dia teman-teman untuk 6 file confignya Jadi disini ada config AUX Dan ada config non AUX Yang dimana Config AUX itu adalah config yang diperuntukkan Untuk device kalian Yang sudah support mode ultrawide Dan sudah support mode video Electronic Image Stabilization Dan kebalikannya cuy Untuk config non AUX sendiri adalah config Yang diperuntukkan untuk device kalian Yang belum support mode ultrawide Dan belum support mode video Electronic Image Stabilization Lalu untuk perbedaan antara config auto JPEG dan YUV sendiri Adalah perbedaan dimana kalian harus Menggunakan config yang sesuai Dengan level kamera 2 api Masing-masing device kita Seperti yang saya terangkan Di bagian kamera 2 prop tadi Jika kalian mendapatkan centang hijau Di bagian level 3 Itu tandanya kalian harus Menggunakan config yang berformatkan YUV Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau Di bagian full Itu tandanya Kalian harus menggunakan config Yang berformatkan JPEG Seperti itu pengertiannya ya Nah disini saya mendapatkan centang level 3 Jadi saya pakai YUV Berhubung disini saya juga hanya sebagai contoh Jadi saya pilih semuanya seperti ini Kemudian kita klik tahan Lalu disini kita pilih salin Atau potong bebas Disini saya pilih salin Lalu kita menuju ke memori perangkat luar Atau file manager luar Seperti ini Oke setelah itu kita cari Folder LMC 8.4 Nah ini dia Kita klik Kemudian kita tempel Atau kita paste Di dalam sini File confignya Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil Untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka Gcamnya Lalu untuk memunculkan opsi Pilihan config lainnya Kalian cukup klik Atau tap 2 kali Disamping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya Seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih Config yang sesuai saya terangkan tadi Disini saya pakai UV AUX ya Karena level kamera 2B saya adalah level 3 Dan di device saya sudah support Untuk mode ultrawide Sekalian video stabilizer Langsung aja kita klik import Seperti ini Dan Ya Config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja Review gimana untuk hasilnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke teman-teman Sekarang kita review Di mode video terlebih dahulu Dengan resolusi Full HD Di 60fps nya nih ya Dan kita langsung aja Tes menggunakan motor jalan Seperti ini Dan tanpa menggunakan Alat tambahan Seperti gimbal stabilizer Atau holder lainnya Cukup menggunakan Tangan kosong biasa Dan seperti inilah Untuk preview Di mode video Gcam RMC 8.4 dengan config Eclipse by Imposter Club Dan untuk device kalian Yang sudah support mode video Electronic Image Stabilization Atau OIS Nah kalian juga bisa Setting di bagian Session ID nya Seperti di tutorial Sebelum-sebelumnya ya Teman-teman So sekarang kita langsung aja Stop dan kita lihat Untuk hasilnya Let's go Ya dan Seperti inilah Untuk hasil di mode Perekaman video Gcam RMC 8.4 dengan Config Eclipse by Imposter Club Luar biasa Sangat stabil Dan steady Sekali seperti ini ya Meskipun kita Tanpa menggunakan Alat tambahan Seperti gimbal Stabilizer Atau holder lainnya Cukup menggunakan Tangan kosong biasa Dan terlihat Cukup stabil Sekali seperti ini Dynamic Race nya pun Luas FPS nya smooth Dan tidak ada Getaran atau goncangan Yang kerasa sekali Disini teman-teman So sekarang kita langsung aja Review di mode fotonya Seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode Portrait Dan kita menggunakan Rincian ABP non-aktif ya Langsung aja kita Shoot seperti ini teman-teman Oke kita tunggu Satu putaran Oke nice Kita tunggu proses HDR nya sampai selesai Terlebih dahulu ya Baru langsung kita buka Seperti ini Yah ini dia untuk hasilnya Di mode portrait yang pertama Dan ini dia untuk File EXIF Di Gcam LMC 8.4 dengan Config Eclipse By Imposter Club Luar biasa ya Jadi karakter untuk Config Eclipse ini sendiri Adalah dengan Nuansa ala mimpi Seperti Dream Vibes Tapi dengan nuansa Estetik gradasi Warnanya juga bermain ya Kalian bisa lihat disini Antara langit Dan di bagian objeknya Itu sangat-sangat Seimbang sekali teman-teman ya Mengubah dari Warna biru Menjadi sedikit Keabuhan seperti ini Memberikan kesan Yang dramatis Dan estetik Untuk rona Skin tone manusianya Juga sangat Natural dan putih Seperti ini cuy Plurnya cukup rapi Teksturnya lembut Soft Dan memang ini Worth it sekali Ketika kalian gunakan Untuk di bagian objek manusia Oke sekarang kita langsung aja Review di mode malamnya Seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Yep sekarang kita masuk ke mode malam Dan ini dia rinciannya Jadi kita tanpa menggunakan Astro ya Kita non aktifkan AWP nya Kita shoot dengan Satu putaran Oke nice Kita tunggu proses ZDR nya sampai selesai Terlebih dahulu Langsung aja kita buka Seperti ini Iya dan inilah Untuk hasil di mode malam GKML MC 8.4 Dengan config eclipse By imposter gelap Dan ini dia untuk file Exif nya Luar biasa ya Jadi ketika kita malam hari Gunakan untuk foto Seperti ini pun Juga masih terbilang Worth it ya Dengan hasil yang Sesmooth dan sedetail Ini di bagian objeknya Dengan nuansa khas Dari config eclipse Ini sangat kerasa Sekali teman-teman Tetap konsisten Di mode potret Maupun di mode malam Saat ini juga Untuk skin tone nya Sangat jelas natural sekali Ketika kita menggunakan Config eclipse ini Karena saturasi Pada config eclipse ini Tidak jauh dominan Seperti di config-config lainnya Yang dimana Config eclipse sendiri Lebih ke color grading Dengan tekstur Yang sangat smooth Seperti ini cuy So sekarang kita langsung aja Review di mode kamera Makronya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke sekarang kita tes Di siang hari Dan kita menggunakan mode makro Kita geser slidernya Mentok ke kanan Seperti ini Dan kita langsung aja Ambil angle yang pas Untuk sudut foto fokusnya Setelah itu kita tap Dan kita shoot Seperti ini Oke nice Kita tunggu proses HDR nya Sampai selesai Agar hasilnya lebih maksimal Langsung aja kita buka Seperti ini hasilnya Nah ini dia teman-teman Untuk hasil di mode makro GKMLMC 8.4 Dengan config eclipse By imposter globe Dan ini dia untuk file Exif nya Luar biasa Bener-bener worth it Sekali dengan segala Momen ya teman-teman Dan lagi-lagi Masih tetap konsisten Dengan tone warna Color grading Seperti ini Meskipun dengan tekstur foto Yang cukup lembut Seperti ini Namun detailnya juga Masih tetap kerasa Dan dramatisnya Sangat luar biasa Sekali ya Oke sekarang kita review Di mode potret Dengan AWP aktifnya Seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke sekarang kita masukkan Mode potret Dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan Di HDR tengah Serta AWP aktif ya Langsung aja kita shoot Dengan melawan cahaya Seperti ini Oke nice Kita tunggu proses HDR nya Sampai selesai terlebih dahulu Baru kita buka Seperti ini Nah ini dia teman-teman Untuk hasil Di mode potret Yang kedua Siang hari Menggunakan GKMLMC 8.4 Dengan config eclipse By imposter club Dan ini dia file Exif nya Luar biasa Jadi bener-bener worth it Sekali kita gunakan Untuk malam dan siang hari Seperti ini cuy Dan warnanya juga Masih tetap enak ya Gradasi warnanya pun Juga sangat cocok Ketika kalian gunakan Di berbagai momen Seperti siang hari cerah Seperti ini Atau sedikit mendung ringan Kalian juga sangat cocok Menggunakan config eclipse ini Dan saat ini kita Menggunakan di mode potret AWP aktif Dan melawan cahaya Posisi backlight Seperti ini Namun shadow Yang dihasilkan pun Juga cukup merata Sehingga di bagian Rona wajahnya Dapat terlihat dengan Baik dan jelas Seperti ini juga So jadi mungkin Cukup itu aja Yang bisa direview Pada video kali ini Mengenai Gcam LMC 8.4 Dengan config eclipse By imposter gelap Jika ada kurang lebihnya Mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran Bisa disampaikan Di kolom komentar See you next time Enjoy the video Dan sampai jumpa